RGB, kalau yang gambar cetak jadi CMGK kalau gambar digital itu jadi RGB nanti kita bisa jadi grayscale nah grayscale itu apa? Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas support dan dukungan teman-teman semua sehingga channel youtube kami dan juga perusahaan kami bisa berkembang sejauh ini terima kasih guys untuk kesempatan kali ini mohon maaf kita tidak menjelaskan tentang alat saplon dulu ataupun bahan saplon dan ini salah satu permintaan dari rekan yang kemarin sempat menghubungi admin CS kami menanyakan tentang bagaimana sih proses pisah warna sebelum pracetaknya ya pracetak proses saplon seperti itu, tampaknya ini juga penting untuk kita sharing ke teman-teman semua supaya teman-teman juga nanti lebih mudah dan dapat menghasilkan karya yang terbaik bagi kalian sekarang tentu saja kita akan menjelaskan sedikit saja ya untuk proses pisah warna gambar yang sebutnya gambar kalau gambar-gambar digital itu kan warnanya dibagi menjadi tiga ya dibagi menjadi tiga RGB kalau yang gambar cetak jadi CMGK kalau gambar digital itu jadi RGB nanti kita pisah jadi grayscale seperti itu nah grayscale itu apa? grayscale itu hitam putih jadi tidak hanya warna hitam lalu putih untuk kainnya tidak seperti itu jadi hitam ini nanti kita akan pisah jadi beberapa tingkatan warna hitamnya oke begitu yuk kita kasih lihat bareng-bareng ya nah sekarang kita pilih dulu gambar yang akan kita cetak nah kebetulan ini gambarnya tadi sudah kita ubah modenya di mode grayscale ya teman-teman nanti sebenarnya ini mudah banget kalau gambarnya berwarna dirubah ke grayscale teman-teman tinggal pilih aja image lalu modenya diganti ke grayscale nah ini sudah masuk proses tersebut lalu disini kita ubah dulu ya ukurannya yang sebelumnya 8 cm disini kita ubah jadi 25 cm supaya lebih besar aja ya nah tingginya menyesuaikan ini gambarnya yang ceritanya mau kita cetak di sebelah kanan bawah itu ada kolom layer channel nah kita pilih yang channelnya disini ditunjukkan ada 4 channel dan disini kita buat channel baru untuk kaosnya ya untuk kaosnya nah disini kita kasih warna kain putih lalu masih sama pilih yang spot color dan kasih soliditanya kita katanya 100% oke lalu kita duplikat salah satu channelnya kecuali yang kain putih itu ya pilih aja yang red kita duplikat kita kasih nama abu muda ya dan pilih spot color disini warnanya pilih warna abu tapi yang cenderung lebih muda kayak gitu oke soliditanya kasih 50% aja dan pilih tombol oke nah lalu yang selanjutnya kita duplikat lagi untuk channel abu muda tadi ya dan disini kita ganti namanya klik 2 kali aja di channel tersebut diganti namanya jadi abu tua nah disini kita pilih warnanya yang lebih tua daripada warna yang tadi abu muda tersebut sama soliditanya kasih di angka 50% aja nah disini kita sudah punya 2 warna ya abu muda dan abu tua lalu dari salah satu channel itu ya pilih yang channel abu muda ini kita apply dengan image-nya ya pilih image disitu ada apply image nah disini dipastikan channel yang abu muda ya teman-teman ya dan blendingnya pilih yang multiply opacity-nya 100% lalu sekarang kita beralih ke yang channel abu tua masih sama kita apply image juga dan blendingnya ini yang dirubah jadi screen dan opacity-nya masih sama di angka 100% oke klik tombol OK saja oke nah lalu yang terakhir kita akan memberi warna hitamnya kita pilih saja duplikat di abu tuanya di channel abu tua tadi setelah kita duplikat lalu kita ganti aja di rename jadi hitam semuanya masih sama kecuali colornya kita ganti color hitam yang paling pekat ya dan soliditinya itu juga sama soliditinya jadi 100% ya dirubah jangan lupa oke lalu pilih OK setelah ini semua selesai supaya lebih bagus ya teman-teman kita pastikan dulu yang channel warna hitam kita apply image-nya ya blendingnya masih sama yang screen di cek lagi opacity-nya 100% setelah proses ini selesai ya kita bisa mengatur brightness-nya kecerahannya kecerahannya kita pilih tadi yang channel-nya channel abu tua terlebih dahulu lalu masuk di image brightness and contrast nah brightness ini untuk kecerahan kalau kita geser ke kiri dia lebih gelap kalau kita geser ke kanan dia jauh lebih terang nah karena ini warnanya abu tua jadi ini saya geser sedikit ya ke kiri supaya cenderung jauh lebih gelap jadi 3 channel warna ini itu bisa jelas ya perbedaannya dan ketika nanti dicetak bisa ditumpuk ya dan menghasilkan detail yang baik nah ini kita zoom ya kita lihat masing-masing dan kita pilih satu-satu disini teman-teman untuk kita lihat ya untuk warna abu muda terlebih dahulu nah ini warna yang paling banyak yang nanti akan turun tintanya setelah itu ada warna abu tua dan yang paling sedikit nanti yang turun akan adalah warna hitam nah seperti itu oke baik teman-teman begitu saja ya untuk tutorial pecah warna pisah warna gambar grayscale atau hitam putih di kain warna terang nah untuk kain warna gelap insya Allah kita akan kasih lihat ya di video selanjutnya dan juga apabila nanti ada permintaan untuk apapun itu yang berkaitan dengan saplon silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini ya boleh sekali atau teman-teman bisa menghubungi admin mbak-mbak CS kami boleh banget seperti itu dan tidak lupa dari kami selalu kami ucapkan terima kasih dan yang terakhir salam berwirausaha dari Eno dadah selamat menikmati